Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemeriksa, berjumpa lagi dengan saya Murni Savitri dalam acara berita seputar pare-pare peduli Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya Pos pembinaan terpadu atau pos bindu, lapaknya gelar deteksi dini penyakit tidak menular Para pedagang sambut baik kedatangan Woli Kota saat menghadiri acara maulid di Pasar Senggol Woli Kota tinjau pembangunan Pasar Senggol Berita pertama untuk hari ini pemeriksa Pos pembinaan terpadu atau pos bindu matahari yang berlokasi di depan korem 142 Taroada Tarogau Bekerja sama dengan poskis maselakasi menggelar kegiatan pendeteksi dini untuk penyakit tidak menular Berikut liputannya Pos pembinaan terpadu atau pos bindu matahari yang berlokasi di depan korem 142 Taroada Tarogau Bekerja sama dengan poskis maselak Pakde menggelar kegiatan pendeteksian dini untuk penyakit tidak menular Seperti diabetes, obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung pada hari Kamis 14 Januari lalu Kegiatan tersebut berupa 6 jantung sehat, pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan lemak dengan menggunakan alat body pad analyzer Serta penyuluhan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Lapade, Dr. Nur Hidayah Ketua pos bindu, Prepti Rian Anggreni, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga Agar melakukan kontrol kesehatan, guna mencegah penyakit tidak menular yang saat ini mewabah di masyarakat Kegiatan kami di pos bindu matahari untuk pagi diawali dengan tenang jantung sehat Kemudian pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lemak tubuh Kemudian ada juga penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan Ini khusus Pak Lapade, kemudian diakhiri dengan arisan ibu-ibu Untuk harapannya, kami berharap lingkungan kami dapat meningkat kesehatan hidupnya Khususnya dikontrol pada penyakit tidak menular Contohnya diabetes militus, hipertensi, penyakit koronis, dan lainnya Dalam hal ini, harapan kami agar dihubungkan kami dapat kontrol kesehatan dan ketahuan hidupnya Selain itu, Kepala Puskes Mas Lapade, Dr. Nur Hidayah Saat melakukan penyuluhan kesehatan meminta kepada warga Agar senantiasa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pos bindu Agar dapat melakukan kontrol kesehatan dengan baik Selain melakukan deteksi kesehatan bagi para orang tua Pemberian imunisasi juga dilakukan terhadap balita Untuk menjaga kekebalan tubuh bayi dari serangan penyakit Kamu gak mau berhenti bakar sampah? Alah, gak usah didengar Bakar aja dari padan umpuk Kamu gak lihat kalau orang-orang lewat di area ini Mereka pasti nutup mulut sama hidungnya Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap? Kalau kamu terserang TBC, bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa, para pedagang Pasar Lekesi Menyambut baik kedatangan wali kota Parepare Saat menghadiri acara maulis Nabi Muhammad SAW Yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga pedagang Pasar Senggol Berikut liputannya Para pedagang Pasar Senggol Menyambut baik kedatangan wali kota Parepare Saat menghadiri acara maulis Nabi Yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga pedagang Pasar Senggol Pada hari Kamis 14 Januari malam lalu Apresiasi penuh disampaikan oleh para pedagang terhadap pembangunan Senggol Yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini Menurut salah seorang pedagang, Pasar Senggol saat ini lebih nyaman Dan sangat menguntungkan bagi para penjual Karena kekhawatiran terhadap hujan dan angin Yang sering dialami para pedagang dan pembeli Tidak menjadi kendala lagi setelah revitalisasi Pasar Senggol ini Koordinator pedagang Pasar Senggol Parepare Muhammad Rusli Asta Mewakili para pedagang menyampaikan ucapan terima kasih Kepada pemerintah kota Yang telah berupaya penuh untuk mengembangkan Pasar Senggol Menjadi lebih baik seperti saat ini Kita tidak pernah menolak sedikitpun Rencana Bapak Wali Kota Karena sudah jelas Sudah nyata semua pembangunan Merubah segala-galanya di kota Parepare Ini sudah jelas Terlihat nampak bahwa Bapak Wali Kota Kita nyatakan semua pedagang Pasar Senggol Adalah Bapak pembangunan Parepare Dulunya kota transit Betul-betul kota transit Alhamdulillah sekarang Semuanya berbondom-bondom Datang dari luar sana menuju ke Parepare Untuk berfoto-foto Berbelanja dan sebagainya Meski acara ini cukup sederhana Namun maulid yang dilaksanakan di Pasar Senggol Berlangsung cukup hikmat Di tengah rombongan pemerintah kota Dan para pedagang Saat mendengarkan hikmah maulid Yang disampaikan oleh Ustaz Nasir Surah Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan Dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan Manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia Di era globalisasi ini Kita bangun diri ini Agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemerintah Wali kota Parepare HM Taupan Pawe melakukan peninjauan pembangunan di Pasar Senggol Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang berdagang di Pasar Senggol Berikut liputannya Wali kota Parepare HM Taupan Pawe melakukan peninjauan di Pasar Senggol pada hari Jumat 15 Januari lalu Dalam peninjauan ini Wali kota didampingi beberapa unsur musbida dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja Serta beberapa pimpinan SKPD beserta camat sekota Parepare Setelah melakukan peninjauan, wali kota mengatakan Inspeksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap para pedagang yang ada di Pasar Senggol Dengan melakukan repitalisasi Pasar Senggol Diharapkan kebersihan dan kenyamanan kepada para pedagang akan lebih terjaga Taupan Pawe juga mengatakan Jika terdapat kekurangan dalam pembangunan pasar ini Nantinya akan dibenahi kembali dengan melibatkan rekanan Wali kota juga meminta agar pembangunan secepatnya dapat dirampungkan Sementara itu para pedagang menyambut baik kedatangan wali kota yang meninjau langsung Pasar Senggol Dimana saat ini masih dalam tahap pembangunan Para pedagang mengharapkan agar repitalisasi Pasar Senggol ini dapat segera rampung Sehingga para pedagang dapat kembali beraktivitas Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar para peduli Mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda Atau Anda dapat pulang mengakses di www.pareparakota.go.id Saya Murni Savitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas latin senda Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton